Dalam debat kedua Pilpres 2019, di segmen pertama Capres Nomor Udur 01 Joko Widodo menyebutkan kebakaran hutan dan lahan tidak terjadi dalam 3 tahun terakhir. Faktanya, menurut data dari Direkturat PKHL Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, masih ada kebakaran hutan dalam 3 tahun terakhir. Tahun 2016, sebesar 14.604 hektare. Lalu 2017, kebakaran hutan sebesar 11.127 hektare. Dan terakhir, data kebakaran hutan dan lahan sebesar 4.666 hektare. Namun memang, terjadi penurunan kebakaran hutan dan lahan dari tahun ke tahun. Sementara itu, di segmen berikutnya, Capres Prabowo mempertanyakan kebijakan impor Joko Widodo yang dianggap tidak sesuai dengan yang dijanjikan. Salah satunya, impor gula. Namun Capres Joko Widodo lebih memilih menjawab pencapaian pemerintah yang berhasil menurunkan impor jagung dari 3,5 juta ton menjadi 183 ribu ton. Namun faktanya, data BBS menyebutkan bahwa tahun 2018, Indonesia masih mengimpor jagung sebesar 737,22 ribu ton. Perdebatan Capres makin seru saat Jokowi mempertanyakan strategi Prabowo dalam mengembangkan infrastruktur bagi perusahaan unicorn dalam segmen debat inspiratif. Infrastruktur apa yang akan Bapak bangun untuk mendukung pengembangan unicorn-unicorn Indonesia? Yang menarik, saat menjawab Prabowo sempat terlihat bingung dan mempertanyakan istilah unicorn yang dimaksud Jokowi. Unicorn? Selebihnya, jawaban Capres 02 ini masih jeneral. Dengan kembali menekankan bahwa dirinya lebih memilih mengembangkan sektor real terlebih dahulu dibanding e-commerce yang dananya dikhawatirkan lari ke luar negeri. Kita kurangi. Faktanya, ada empat perusahaan unicorn di Indonesia yaitu Gojek, Tokopedia, Traveloka, dan Bukalapak. Keempat perusahaan tersebut memang mendapatkan kucuran dana dari investor asing. Namun dana tersebut digunakan untuk mengembangkan perusahaan yang memberdayakan tenaga dan bisnis lokal. Jadi, siapapun calon presiden pilihan Anda, pastikan dulu data dan faktanya sebelum menyetujui apa yang dilontarkan. Bapak, kita berdiri di tengah semuanya. Mari, mari Pak kita berdiri di tengah.